Sementara itu tim gabungan dari SAR Banyuwangi, Polairut Polresta Banyuwangi, BPBD Banyuwangi dan Jawa Timur, serta relawan belum dapat menemukan dua pemancing yang hilang setelah diterjangganasnya gelombang pantai Gerajakan karena terkendala gelombang tinggi. Sejak minggu pagi tim gabungan tersebut hanya menyisir pantai Gerajakan dan pesisir kelampok. Hari pertama dalam operasi SAR, tim gabungan masih belum dapat menemukan dua korban yang tenggelam sejak Sabtu malam kemarin. Kedua pemancing tersebut yaitu Muhadi, warga Dusun Tugung, Desa Kecamatan Sempu dan Zainul, warga Dusun Canghaan, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng. Tingginya gelombang pantai Gerajakan, tim gabungan hanya bisa menyisir sekitar lokasi dan pantai kelampok di bagian sisi timur pantai Gerajakan. Rencananya untuk hari kedua tim gabungan akan menurunkan perahu karet dan pencarian melebar dari titik terbaliknya perahu pemancing jika cuaca dan gelombang sudah membaik. Penghitungan kami masih di sekitaran titik pelawangan gitu aja untuk pengisiran di hari pertama. Jadi nanti suri kita melakukan informasi untuk penggerakan di hari kedua. Penghitungan yang dapat kami sampaikan yaitu ketika empat orang kemarin sudah diketemukan, yang dua dalam keadaan selamat, namun yang dua dalam keadaan meninggal dunia. Dan saat ini ada dua orang yang masih belum diketemukan. Upaya kita tetap kita lakukan upaya pencarian sampai nanti ada informasi lebih lanjut dan mudah-mudahan kita berdoa semua, mudah-mudahan untuk korban segera bisa dihitungkan. Sementara itu dari pihak keluarga, Zainul warga Dusun Cang Andesa Genteng Wetan, kejamatan Genteng sudah berkumpul di pantai Gerajakan sejak pagi hari, menunggu kepastian nasib Zainul. Zainul yang merupakan pekerja serabutan tersebut memancing merupakan pekerjaan sampingan, selain berjualan di BDS Genteng. Pihak keluarga awalnya tidak mempunyai firasat apa-apa ketika Zainul pergi memancing. Kini keluarga hanya berharap petugas segera menemukan Zainul meski dalam keadaan apapun, sehingga pihak keluarga bisa merasa lega. Dhani Eka, CTV Panyuwangi